Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih lagi bersama saya Fahmi Sanda Permana Hari ini kita akan belajar Matematika Dasar Untuk mengetahui matematika dasar ini Hari ini kita akan belajar Tentang teknik integrasi Kita akan belajar tentang teknik integrasi Dimana sebelumnya Kita sudah belajar tentang Integral Dasar Saya harap yang kemarin jangan pada lupa Kalau lupa nanti bisa ditonton lagi videonya Hari ini kita akan belajar Terkait teknik integrasi Apa saja nih teknik-teknik Yang akan kita Belajari hari ini Terus kenapa harus pakai teknik integrasi segala Kita coba ya Jadi materi kita hari ini adalah Terkait dengan teknik integrasi Atau teknik mengintergelahkan sesuatu Jadi kalau kita tulis Materi kita hari ini adalah Makanya olah kuning Belajar disini Kita akan belajar teknik Integrasi Nah teknik integrasi ini Dipakai jika Tidak bisa langsung menggunakan teknik yang sebelumnya Atau yang ada rumus dasar Yang akan kita pelajari hari ini adalah Disini yang pertama adalah Integrasi substitusi Kemudian kita akan belajar terkait dengan integral parsial Kemudian yang terakhir kita akan menggunakan integratan jari Ada tiga jenis Walaupun yang dua ini sama Hampir sama Jadi intinya Ketiga teknik yang akan kita pelajari ini adalah Tidak bisa menggunakan rumus Kita tidak bisa menggunakan rumus dasar Tidak bisa menggunakan rumus dasar Kita gunakan teknik integrasi Ada banyak sih sebetulnya Kalau misalkan Ada yang sebelumnya mungkin ada integrasi klometri Cuma di pertemuan hal ini kita tidak akan bahas sampai sana Kita akan bahas tentang integral parsial Integrasi 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 dan integral parsial Yang dua ini sebetulnya mirip-mirip Oke Materi pertama kita hari ini adalah Tentang Kita akan bahas terkait Integral Substitusi Substitusi Nah disini Ada ciri umum Ada ciri khususnya Aduh misalkan Biar-biar ingatnya Kapan kita harus menggunakan integral substitusi Kapan juga kita harus menggunakan Integral parsial Atau integral transali Nah integral substitusi ini Ada ciri umumnya nih Misalkan kita buat dulu Ciri umumnya Integral substitusi ini Adalah Integral yang Kita kasih akan gini Memuat Hubungan turunan Hubungan Hubungan turunan gimana sih Gimana sih maksudnya Intinya Salah satunya Ada dua bagian Salah satunya bisa diturunkan Dan bisa menghapus Atau kita bisa buat lagi Ada Ciri khususnya Nah disini Itu adalah Yang Kita tulis YG disini ya Dimisalkan Biasanya Biasanya ya Nah kita kasih poin-poin disini Pertama Ada dalam kurung Atau Kemudian Bentuk akar Ada Dalam Akar Atau Yang Mempunyai pangkat Lebih tinggi Pak gimana sih Pangkat lebih tinggi Lebih tinggi Contoh Saya kasih contoh nih Ini Contoh Ini contoh nih Contoh Kenapa ya Walaikum lagi lah Saya punya soal nih Integral 3X Dikali Disini 3X kuadrat Tambah 1 Pangkat 5 DX Gimana Mengerjakannya Nah gak Ada rumus langsung Yang ada Kali-kali Kayak gini Nah Kalau gini Misalnya Memuat hubungan turunan Gimana maksudnya Ini kan 3X Ini 3X kuadrat 3X kuadrat Kalau diturunin Berarti kan Jadinya 6X 6X kan Bisa jadi cari Disini Nah disini Kita menggunakan Kita misalkan Yang pertama Kita misalkan Misalkan U itu Biasanya Yang di dalam Kurung Oh ini Dalam kurungnya Ini Akar Bukan Dan pangkatnya Lebih tinggi Ini pangkatnya 5 Berarti kita misalkan Cobalah disini U nya sama dengan 3X kuadrat Tambah 1 Setelah itu Kita coba turunkan Ada yang namanya DU Turunan dari U adalah DU Turunan dari 3X kuadrat Itu adalah 6X Turunan dari 1 Gak ada Hilang Berarti 6X DX Setelah itu Gimana Karena disini DX Kita buatkan Disini Otomatis Langsung DX Sama dengan DU Per 6X Nah setelah ini Gimana Substitusi Masuknya Kesini Semua Masuk Substitusi Substitusi Jadi gimana Sekarang Setelah disubstitusi Ini jadinya Gini Integral 3X Tetap 3X Nah ini Jadi apa Sekarang 3X Tambah 1 3X kuadrat Tambah 1 Dalam kurung Apa Jadi U Berarti Dikali Disini U Pangkat 5 Dikalikan Dengan DX DX Nya Apa Sekarang Diganti Oh iya DX Nya Sekarang Diganti Diganti Jadi Dx Sekarang Bukan Lagi DX Tapi DX Jadi Apa Sekarang Disini DU Per 6X Ganti Sekarang Nah Dikali Ini Teribih Nah Sekarang DX Diganti Jadi DU Per 6X Ini Sama Sama X Sekarang Pakai Warnanya Sama Sama X Bisa Dicoret Sama Sama X Bisa Dicoret 3 Juga Bisa Dicoret Disini Dicoret Disini Jadi 2 Iya Kan 6 Bagi 3 Jadi 2 Nah Sekarang Jadinya Gimana Sebab Disini Sama Dengan Berarti Kan Integral 1 Per 2 Dikali U Pangkat 5 D U Kalau Dibawa Keluar Berarti 1 Per 2 Integral U Pangkat 5 DU Jadi Sama Dengan Berapa Disini Bisa Jadi Sama Dengan 1 Per 2 Dikali Ini Kan Pangkat 5 Sudah Bisa Langsung Jadi Sekarang Pangkat 6 U Pangkat 6 Sudah Biar Sampai Sini Belum Sama Dengan U Balikin Lagi Kita Jadinya Dalam S Kali Dulu Setengah Dikali 1 Per 6 Berarti 1 Per 12 U Apa Sekarang U U Tadi Balikin Lagi U 3 X Kuadrat Ditambah 1 Pangkat 6 Tambah C Sudah Sampai Sini Sampai 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 Ingat Syarat Syarat Ada Syarat Umum Ada Syarat Khusus Syarat Umum Syarat Khusus Disini Jadi Syarat Umum Biasanya Memuat Hubungan Turunan Kalau Syarat Khusus Yang Diniasalkan Biasanya Yang Ada Dalam Turung Atau Yang Ada Dalam Akar Atau Yang Lebih Coba Contoh Soal Lain Boleh Kita Contoh Soal Lain Kita Buat Untuk Yang Nomor Dualah Contoh Nomor Dua Nomor Satu Nomor Dua Sekarang Saya Punya Integral X Per Disini Satu Dikurangi Dua X Kuadrat Pangkat Berapa Pangkat 4 Kemudian Disini DX Berarti Sama Dengan Apa Disini Biasa Tadi Pastikan Makanya Yang Dalam Pangkat Pangkat Lebih Tinggi Dalam Kurang Berilah Kita Misalkan Disini U Sama Dengan Satu Min Dua X Kuadrat Berarti Dunya Apa Sekarang D U Sama Dengan Ini Berarti Minus 4 X DX Berarti Kalau DX Berlama Dengan Dibalik D U Per Minus 4 X Lah Itu Gimana Ini Semua Yang Ada Disini Substitusi Masuk Kesini Jadi Gimana Sekarang Soalnya Jadinya Integral X Tetap X Di Bawahnya Jadi Apa Sekarang Bukan Lagi 1 Min 2 X Karena Disini Sudah Jadi U Berarti Disini U Pangkat 4 Dikali DX Apa Nih DU Per Minus 4 X Sudah Ada Sama X X Coret X Coret Jadi Kalau Misalkan Sekarang Kita Rapihin Itu Bisa Jadi Kayak Gini Minus 1 Per 4 Integral 1 Per U Pangkat 4 DU Jadi Yang Di Integral Itu Harus Sesuai B Gak Bisa Kalau Misalkan Disininya U Disininya X Yang Ditegalkan Harus Sesuai Kalau U Dengan U Kalau X Dengan X Nah Setelah Itu Gimana Ini Sama Dengan Minus 1 Per 4 Integral Ini Kan Bisa Buat Jadi Gini Nah Kalau Pangkat Bawah Kan Jadi Pangkat Ke Atas Tapi Jadi Negatif Nah Sekarang Disini Jadi Sama Dengan Negatif 1 Per 4 Dikali Langsung Ya Minus 4 Tambah 1 Jadi Minus 3 Jadi 1 Per Negatif 3 U Pangkat Negatif 3 Berarti Sama Dengan Berapa Disini Ini Negatif Negatif 1 Per 12 U Diganti Sekarang Jadi Apa U Jadi 1 Min 2 X Kuadrat Pangkat Negatif 3 Plus C Dah Sampai Sini Beres Ya Selesai Kan Satu Lagi Terakhir Contoh Nomor 3 Saya Buat Agak Panjang Soalnya Gimana Ya Soalnya Gini Integral Disini 4 Minus 3 X Berarti Disini Jadi Gimana Soalnya Saya Buat Lagi Mirip Mirip Biar Bisa Ada Yang Dihapus Berapa Ya 16 X Minus 6 X Kuadrat Saya Buat Disini Pangkatnya 5 D X Wow Panjang Soalnya Gimana Cari Yang Pangkat tinggi Yang Di dalam Kurung Kampak Dua-duanya Ada Kurung Nah Cari Berarti Kalau Dua-duanya Ada kurung Yang Pangkatnya Paling Tinggi Ini Pangkatnya Cuma 1 Ini Pangkat 2 Dipangkatin 5 Cari Yang Pangkat paling tinggi Berarti Sekarang Misalkan U Sama Dengan 9 Ditambah 16 X Minus 6 X Kuadrat Kita cari Biasa Sama 16 Minus 12 X Nah Ini Kayaknya Bisa Disederhanakan Biar Bisa Nanti Yang Ini Ikut Kecoret Nah 16 Bisa Dibagi 4 Bisa 12 Bisa Dibagi 4 Bisa Jadi Ini Sebetulnya Bisa Disederhanakan Ini Sama Dengan Du Per 4 Keluar 16 Bagi 4 Jadi 4 Minus 3 X Kan Sama Sama Yang Ini Biar Apa Biar Ketika Setelah Disubstitusikan Kesini Sama Dengan Ketelis Integral Ini Tetap 4 Minus 3 X Kemudian Disini Jadi Apa Sekarang Jadi U Bukan Lagi Ini Jadi U Misalkan Saya Hapus Lagi Dikali Dikali U Pangkat Berapa Sekarang U Pangkat 5 Dikali DX Apa D U Per 4 Dikali 4 Minus 3 X Kan Sudah Ada Yang Sama 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 4 Minus 3 X Sama Sama 4 Minus 3 X Sudah Selesaikan Berarti Sama Dengan 1 Per 4 Integral U Pangkat 5 DU Sudah Ini Sama Dengan 1 Per 4 Dikali 1 Per 6 U Pangkat 6 Sama Dengan 1 Per 24 Dikali U Nya Apa Turis Yang Panjang Tadi 9 Ditambah 16 X Minus 6 X Kuadrat Pangkat 6 Tambah Selesai Untuk Soal Oke Kayaknya Untuk Yang Integral Structisi Cukup Nah Sekarang Kita Akan Belajar Tentang Integral Parsial Atau Sebagian Nah Integral Parsial Ini Saya Akan Bandingkan Dengan Integral Tanjalin Nah Kalau Parsial Ya Tanda Tanya Gimana Tanda Tanya Ya Intinya Yang Tidak Ada Ada Hubungan Turunan Sebalikannya Tadilah Hubungan Turunannya Makanya Disini Kita Harus Menggunakan Parsial Atau Tanjalin Nah Disini Saya Akan Mencari Kasus Yang Semua Parsial Itu Bisa Dikerjakan Dengan Tanjalin Nah Biar Nanti Semuanya Juga Tidak Terus Susah Ada Ada Yang Paham Dipengerti Rumus Umumnya Integral Parsial Kalau Bentuknya Gini Integral U Kali D V Itu Sama Dengan U V Min Integral V D U Apa Si Itu U V Sabar Contohnya Gimana Sabar Nah Contohnya Gini Saya Punya Soal Disini Integral Berapa Berapa Dikalikan X Tambah 1 Pangkat 5 DX Sama Dengan Berapa Nah Kalau yang Bentuknya Seperti ini Anggap Ajalah Ini Sama Dengan U Ini Sama Dengan DP Segini Kenapa Kan Bisa Diturun Bentuknya Mirip Lihat Ini Kalau Diturun Jadi Satu Ilang Tidak Bisa Dicaret Samping Makanya Disini Harus Sengaja Memang Pakai Parsia Kita Misalkan Disini Misal U Sama Dengan X Maka DU Berapa Kalau Sama Dengan X Berarti DU Turun Dari X Satu Nah Sekarang DU Itu Eh DV Sama Dengan Yang Ini X Tambah Satu Pangkat Lima Berarti Kalau Sudah Ada DV Yang Dicari Sekarang V V Itu Adalah Integral Dari Sini Integral Dari V Itu Adalah Integral Dari X Tambah Satu Pangkat Lima Sudah Berapa Satu Per Satu Kali Enam Seper Enam X Tambah Satu Pangkat Enam Setelah Itu Gimana Masuk Kesini Semuanya Yang Ada Disini Masuk Kesini Jadi Kalau Kita Bihat Disini Nilai U Nilai DU Nilai Nilai V Nilai Nilai V Masuk Semua Kesini Bertama U Kali V Berarti U X V Ini Seper Enam Dikali X Tambah Satu Pangkat Enam Dikurangi Integral Lagi V V Apa Yang Tadi Ini Integral V Berarti Seper Enam Dikali X Tambah Satu Pangkat Nel Dikali Do 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 1 Sama Dengan Berapa Disini Nah Disini Saya Berarti Sama Dengan Kita Rapihin X Per 6 Dikali X Tambah 1 Pangkat 6 Minus 1 Per 6 Integral X Tambah 1 Pangkat 6 DX Berarti Gimana Sama Dengan X Per 6 Disini X Tambah 1 Pangkat 6 Minus 1 Per 6 Dikali 1 Per 7 Kali X Tambah 1 Pangkat 7 Terus C Udah Beres Belum Sih Bisa Derapihin Lagi Ini Kan Sama Sama Ada Per 6 Sama Sama Disini X Tambah 1 Berarti Disini Bisa Jadi 1 Per 6 Dikali X Tambah 1 Pangkat 6 Dikalikan X Dikurangi 1 Per 7 Dikali Sisanya Kalau Pangkat 7 Sekarang Jadi Pangkat 1 Karena Kan Pangkat 6 Udah Keluar Pak Panjang Pak Ada Cara Makanya Sekarang Ada Yang Secara Lebih Simpel Daripada Tarok Parsial Atau Menggunakan Integral Tanjalin Cuma Sarasnya Untuk Integral Tanjalin Adalah Disini Harus Sudah Paham Paham Paket P Rumus Dasar Yang Kemarin Rumus Dasar Integral Biar Tidak Lagi Apa Ya Buat Lagi Catatan Catatan Yang Panjang Inti Dari Tanjalin Tanjalin Satu Turun Satu Naik Satu Turun Sampai Nol Satu Naik Sampai Sejajar Setelah Itu Kita Buat Gimana Kita Buat Disini Plus Minus Plus Ini Geser Kesini Ini Geser Kesini Ini Geser Kesini Itu Untuk Integral Tanjalin Bagaimana Si Pak Kita Coba Implementasikan Dengan Rumus Yang Sama Atau Soal Yang Sama Tadi Soalnya Apa Si Yang Ini Integral Integral X Dikali X Tambah 1 Pangkat 5 Ya Sudah Kita Coba Sekarang Hitung Contohnya Kita Akan Hitung Hitung Integral X Dikali X Tambah 1 Pangkat 5 DX Nah Disini Kuncinya Gimana Tadi Kuncinya 1 Turun 1 Turun 1 Turun Turun Sampai Kapan Sampai 0 Jadi Dibagi Bagian Ada Dua Bagian Ada Bagian Kiri Ada Bagian Kanan Jadi Disini Kalau Misalkan Mau Bagian Lebih Bagus Saya Bagi Lase Lepas Dulu Nah Seperti Disini Jadi Kita Punya Ada Bagian X Ada Bagian X Tambah 1 Pangkat 5 Nah Gini Yang Satu Disini Harus Turun Yang Satu Harus Naik Turun Sampai Kapan Sampai Sampai Sama Dengan 0 Turunan Dari X Turunan Dari 1 0 Integral Dari X Tambah 1 Pangkat 5 Ya Tadi 1 Per 6 X Tambah 1 Pangkat 6 Integral Nya Lagi Berarti 1 Per 6 Dikali 1 Per 7 Disini X Tambah 1 Pangkat 7 Ini Integalnya Setelah Itu Gimana Lalu Dibuat Garis Garis Gimana Jangan Lupa Dikasih Plus Minus Plus Ini Geser Minus Geser Eh sorry Ini minus Harusnya Bukan Plus Minus 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 1 Pangkat 6 Dikurangi Dikurangi Seperti 6 Kali 17 1 Per 42 Dikali X Tambah 1 Pangkat 7 Jawabannya Sama Nggak Sama 2 Oh Yang Mana Bebas Apa Contoh Lain Boleh Sekarang Kita Contoh Lain Contoh Misalkan Kita Soalnya Berapa Ya Agak Panjang Nah Coba Kayak Gini Kalau Misalkan Kita Ada Integral Ini 2 X Kuadrat Kemudian Disini Ada 4 Minus 3 X Kuadrat 3 X Pangkat 3 Kemudian DX Ini Bisa Pak Paksial Juga Bisa Kita Coba Coba Pak Paksial Biar 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 Ada Saya Juga Ada Pembanding Paksial Kita Anggap Ini Jadi U Ini Berarti Jadi DV Berarti U Sama Dengan 2 X Kuadrat DV Sama Dengan 4 Minus 3 X Pangkat 3 Berarti Sekarang Kita Cari DU Sama Dengan 4X Kemudian Disini Kita Cari V Sama Dengan 1 Per Ini kan 3 Tambah 1 Jadi 1 Per 4 Kali Negatif 3 Berarti 1 Per Negatif 12 Dikali 4 Minus 3X Pangkat 4 Dari Mana Pak Kok Bisa Cepat Gini Rumus Yang Sebelumnya Kalau Kita Punya Integral AX Tambah B Pangkat N DX Ini Itu Sama Dengan 1 Per A Dikali N Tambah 1 Dikalikan AX Tambah B Pangkat N Tambah 1 Ini Yang Harus Rumus Basah Yang Kemarin Sudah Kita Belajar Ini Untuk Yang Cepat Di sini Gimana Ya Selesaikan Berarti Disini Sama Dengan Ingat Rumus U V U Kali V Berarti Disini U X Kuadrat Dikali Minus 1 Per 12 Dikali 4 Minus 3 X Pangkat 4 Dikurangi Min Integral V Du Du Minus 1 Per 12 Dikali 4 Min 3 X Pangkat 4 Du 4 X Ini Sudah Beres Belum Sebentar Belum Masih Ada Kalau Pangkatnya 2 Kita 2 Kali Parsial Ya Memang Seperti Itu Berarti Sekarang Bagaimana Disini Sama Dengan Ini Bisa Jadi 2 12 6 Berarti Negatif X Kuadrat Per 6 Jadi ya Mungkin jadinya Dikali 4 Minus 3 X Pangkat 4 Minus Minus Jadi Tambah 1 Per 12 Yang Kita Keluarkan Integral 4 X Dikali 4 Minus 3 X Pangkat 4 D X Gimana Ini Ya Ini Buat Lagi 2 Ini Lagi Ini Lagi Betul Memang Seperti Itu Ini Kita Buat U Sama Dengan 4 X Kemudian DV Sama Dengan 4 Minus 3 X Pangkat 4 Berarti Disini DU Sama Dengan 4 Ini V Sama Dengan 1 Per Ini kan Ganti 3 Tambah 1 Negatif 15 Wah Panjang Ini dia Memang Panjang 3 X Pangkat 5 Nanti Dikalikan Lagi Nah Bandingkan Kita Dengan Menggunakan Tanjalin Nah Kalau Kita Menggunakan Tanjalin Soalnya Integral Integral 2 X Kuadrat 2 X Kuadrat Dikali 4 4 Minus 3 X Kuadrat DX Nah Ini Gimana Buat Dua bagian Tadi Disini Ada bagian 2 X Kuadrat Ini Ada bagian 4 Minus 3 X Kuadrat Setelah Itu Gimana Nah Disini Sama Ada Turun Ada Menaik Nah Disini Turunan Dari 2 X Kuadrat Tadi kan Jadi 4 X Turunan Dari 4 X Turun Dari 4 Sama Sebetulnya Kayak Tadi 2 X Kuadrat 4 4 X 4 Sama Nah Setelah Itu Yang Ini Naik Turunan Tegelan Dari Sini Berarti Kan Nanti Pangkat Berapa Nih Tadi Lupa Pangkat 3 Oke Soalnya Pangkat 3 Berarti Disini Pangkat 3 Berarti Disini Pangkat 3 Jadi Sekarang Disini Gimana Ya Berarti Disini Negatif 1 Per Kan Negatif 3 3 Tambah 1 Tadi Pangkat 4 Berarti 12 Dikali Disini 4 Minus 3 X Kuadrat Pangkat 4 Habis itu Gimana Disini Kan Sejajaran Sama Ini Sejajaran Sama Ini Berarti Sekarang Gimana Disini Berarti Negatif 1 Per 12 Dikali Disini Berarti Negatif Lagi Nanti Negatif 1 1 Per Pangkat 4 Jadi Pangkat 15 Dikali 4 Minus 3 X Kuadrat Nah Disini Tadi Kan Belum Beres Ini Nanti Harus Define Kalau Misalkan Diselesaikan Berarti Disini Jadi Ditambah Anggap Aja Sekotak Ini Kita Pisahkan Dulu Set Pindahkan Rumusnya Apa U D U V Min Integral V D U Berarti U V Apa U 4 X V Negatif 1 Per 15 4 Minus 3 X Pangkat 5 Min Integral V Ini Minus 1 Per 15 Dikali 4 Minus 3 X Pangkat 5 Dikalikan Apalagi Dikalikan Dengan D U D 4 Per 4 Beres Belum Belum Ini Masih Ada Jadi 4 X Minus 4 X Per 15 Dikali 4 Minus 3 X Pangkat 5 Ditambah Ini kan 4 15 Keluar Integral Dari Ini Berapa Integral Berarti Ini Pangkat 3 Negatif 3 Berarti 1 Per Negatif 3 Kali 6 Negatif 18 4 Minus 3 X Pangkat 6 Ini Semua Nanti Dikalikan Per 12 Ditambah Gabungan Yang Ini Panjang Ya Nah Ini Juga Sama Sedikit Tapi Soalnya Nah Sekarang Yang Nolnya Belum Saya Buat Nolnya Lebih Sejajar Nah Untuk Yang Nolnya Kan Disini Ini Integralkan Lagi Memang Integralkan Lagi Tapi Cukup Disini Berarti Disini Bisa Plus 1 Per 12 Dikali 15 Dikalikan Tadi Negatif Satu 1 Per Ini Kan Dipangkat 5 Sekarang Jadi Pangkat 6 18 Disini 4 Minus 3 X Kuadrat Pangkat 6 Setelah Ini Tapi Udah Beres Kalau Ini Disini Udah Beres Yang Disini Pakai Plus Minus Plus Setelah Itu Ini Geser Kesini Ini Geser Kesini Ini Geser Kesini Jadi Ini Sama Dengan Apa Disini Kita Buat Sama Dengan Berarti Ini Kali Ini Negatif 2 X Kuadrat Per 12 Dikalikan 4 Minus 3 X Kuadrat Pangkat 4 Negatif Tetap Negatif Dikurangi 1 Per 12 Kali 15 Disini Dikali 4 Min 3 3 X Kuadrat Pangkat 5 Ditambah Ini Negatif 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 1 Per 12 Kali 15 Kali 18 Kali 4 Min 3 X Kuadrat Pangkat Nampak Kalau Sampai Sini Boleh Jawabannya Kalau Bisa Ada Ujian Boleh Cuma Sampai Sini Saya Kasih Nilai 80 Dari 100 Kalau Lebih Rapih Gimana Kan Samanya Ada 4 Minus 3 X Kuadrat Semua Disini Ada 4 Minus 3 X Pangkat 5 Ini Pangkat 6 Disini Ada Per 12 Kan Bisa Dikeluarin Disini Jadi Kita Coba Distributif 4 3 X Kuadrat Pangkat 4 Kita Keluar Per 12 Kita Keluarkan Juga Nah Di Dalam Biar Bisa Lebih Rapih Ini 4 Sudah Pangkat 4 12 Berarti Tinggal Minus 2 X Kuadrat Dikurangi Ini Berarti Tinggal Per 15 Berarti Pangkat 1 3 X Kuadrat Pangkat 1 Per 5 Ini Juga Sama Dikurangi Berarti Sekarang Per 15 Kali 18 Pangkat Sekarang Berarti 4 Minus 3 X Kuadrat Pangkat 2 Sampai Sini Cukup Oke Itu saja Mungkin Untuk Pertumbuhan Hari Ini Kita Jadi Kita Akan Belajar Di Hari Ini Sudah Belajar Terkait Teknik Integrasi Dengan 3 Jenis Teknik Ada Yang Pertama Kita Belajar Tadi Menggunakan Integral Substitusi Yang Rumus Rumus Ini Kemudian Kita Belajar Dengan Menggunakan Integral Farsial Dan Juga Integral Tanzalin Nanti Yang Dua Ini Kalian Tinggal Pilih Saja Mau Pake Integral Farsial Atau Mau Menggunakan Tanzalin Sama Saja Jadi Tinggal Pilih Mau Yang Parsial Kalau Menggunakan Rumus Atau Menggunakan Tanzalin Nah Untuk Ngecek Jangan lupa Nanti Kita Dimakan Yang Wolfram Alpha Apa Apa Boleh Lah Coba Coba Ya Tapi Tetap Ada Step by Step Nya Harus Seperti Oke Itu Saja Mungkin Untuk Pertama Hari Ini Maaf Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh